Halo saudaraku, semoga Anda dan keluarga berada dalam kondisi kesehatan yang sehat dan selalu berada dalam perlindungan Tuhan yang maha kuasa. Hari ini kami cuma ingin mengingatkan kepada Anda tentang tujuan hidup Anda. Apakah Anda sudah mengetahui tentang apa impian Anda sebenarnya? Apa yang akan memberikan Anda kepuasan atau kebahagiaan? Mungkin dalam bidang rumah tangga, mungkin dalam bidang karir, atau mungkin dalam hobi Anda. Ini mungkin menjadi pertanyaan yang kecil, pertanyaan yang sederhana, tapi memberikan dampak yang cukup signifikan. Jika Anda sudah mengetahui apa yang memberikan Anda kepuasan, mungkin perlu kami ingatkan bahwa Anda perlu mengejar hal tersebut. Karena begini saudaraku, ini mungkin akan terkesan perlalu sederhana, tapi banyak yang tidak melakukan. Banyak diantara kita mungkin sudah mengetahui bahwa jika dia bisa membawa istrinya ataupun keluarganya jalan-jalan, dan meluangkan waktunya bersama keluarganya seminggu sekali, dia akan bahagia. Tetapi itu tidak dilakukan. Ada juga yang mengatakan bahwa dia ingin sekali memiliki mobil, karena selama ini keluarganya menjadi bahan sindiran dan ejekan sederah, karena utang yang ditanggung sekeluarga selama beberapa tahun terakhir yang tidak kunjung beres-beres. Dengan melunasi hutang-hutang tersebut, dan memiliki mobil tersebut, beliau bisa meningkatkan harga diri untuk keluarganya. Ada juga yang mengatakan bahwa dia akan bahagia jika dia bisa lulus sekolah dan masuk di universitas di jurusan yang dia inginkan. Banyak diantara kita mengetahui apa yang akan membuat kita bahagia. Tapi sayangnya, hanya sedikit yang mengambil langkah untuk membuat dirinya bahagia. Hanya sedikit yang mengambil langkah untuk merubah kehidupannya. Ini lucu, ini ironis, dan ini sangat menyedihkan di saat yang bersamaan. Begitu banyak orang sehari-hari kerjanya hanya mengeluh bahwa kehidupannya susah, Mereka tidak bahagia. Ketika orang tersebut diajak ngobrol, atau bahkan ketika kita bertemu dengan orang tersebut, kita akan mendapatkan aura dan perasaan negatif. Anda mungkin memiliki beberapa kenalan yang seperti itu. Anda mungkin sudah kebayang orang-orang yang kami maksud. Mereka menjadi pesimistik. Mereka menjadi orang yang penuh dengan aura negatif, karena mereka tidak mengejar impian mereka. Tapi lucunya adalah ketika mereka ditanya apa yang membuat mereka bahagia. Mereka mengetahui hal tersebut dengan jelas. Tapi yang membuat mereka menjadi orang negatif dan pesimis, adalah karena mereka tidak berjuang untuk mengejar impian-impian mereka. Ibaratnya Anda sudah memegang kunci atas kebahagiaan Anda sendiri. Tapi kalau Anda tidak menjalankan mesinnya, Anda tidak akan menggunakan kunci tersebut. Anda tidak akan pernah bisa bahagia. Kebahagiaan ini adalah sebuah pilihan. Kebahagiaan tidak terjadi secara tiba-tiba. Kebahagiaan juga tidak akan terjadi secara alami. Wah, kok beraninya ngomong kebahagiaan itu tidak alami? Yes, kebahagiaan hanya bisa terjadi ketika kebahagiaan tersebut sudah dirancang. Kebahagiaan bagi satu orang belum tentu menjadi kebahagiaan bagi orang lain. Ini bahkan berlaku untuk orang-orang yang sudah memiliki hubungan dekat. Seperti suami istri, orang tua dan anak. Kebahagiaan Anda akan selalu berbeda. Kebahagiaan bagi seorang orang tua adalah ketika anaknya rajin belajar. Kebahagiaan bagi anaknya adalah ketika bisa meninggalkan pelajaran tersebut dan main game bersama teman-temannya. Kita semua memiliki standar kebahagiaan yang berbeda. Apa yang membuat Anda bahagia belum tentu membuat kami bahagia. Dan sebaliknya, Anda tidak bisa memaksakan standar kebahagiaan Anda kepada orang lain. Tapi Anda perlu memaksakan untuk mengejar kebahagiaan tersebut kepada diri Anda sendiri. Anda perlu menetapkan standar yang tinggi untuk diri Anda sendiri. Jika Anda sudah mengetahui bahwa Anda akan bahagia jika Anda memiliki badan yang lebih atletis dan seksi, mengapa Anda tidak olahraga lebih? Oh, Anda tidak punya waktu, Anda capek, Anda mungkin stres di pekerjaan, Anda sudah sibuk mengurusi rumah tangga. Pertanyaannya sangat sederhana. Apakah kebahagiaan tersebut penting bagi Anda? Karena jika Anda tidak mengejar kebahagiaan Anda, ketika Anda menggunakan seribu satu alasan, Anda akan menjadi orang yang pesimis dan negatif. Lima tahun ke depan, lingkungan Anda akan menghindari Anda. Sepuluh tahun ke depan, Anda tidak akan memiliki teman, karena bahkan saudara-saudara Anda pun akan meninggalkan Anda. Tidak ada orang yang ingin berdekatan dengan orang yang memiliki sifat negatif. Anda boleh menganggap ini hal sepele. Anda mungkin merasa bahwa ini masalah kecil. No, brother. Ini adalah masalah besar. Ketika Anda tidak mengejar impian Anda, Anda sedang membunuh peluangan Anda untuk bahagia. Dan ketika Anda sendiri tidak bisa membuat diri Anda bahagia, tidak ada satu orang pun di sekitar Anda yang bisa membuat Anda bahagia. Saya tahu mungkin kondisinya tidak semudah yang seperti kami bahas. Jika Anda ingin tubuh atletis dan seksi, Anda tidak mungkin mendapatkannya dalam satu minggu. Apapun yang membuat Anda bahagia, apakah itu mobil baru, mengajak orang tua Anda jalan-jalan ke luar negeri, ataupun hal yang lain. Apapun itu, pasti ada harga yang perlu Anda bayar. Anda harus berkorban demi kebahagiaan Anda. Anda mungkin harus mengorbankan waktu main Anda. Anda mungkin harus mengorbankan waktu menonton Anda. Anda mungkin harus mengorbankan waktu tidur Anda. Anda harus mengorbankan banyak hal sebelum Anda bisa mencapai apa yang Anda inginkan. Kami cuma ingin mengingatkan kepada Anda bahwa impian Anda itu layak diperjuangkan. Karena hidup kita ini cuma satu kali. Jika kita bisa hidup dengan bahagia, kenapa kita harus hidup biasa-biasa saja? Jika kita bisa hidup dengan bahagia, kenapa kita harus hidup dengan kesedihan dan stres? Tentukan pilihan Anda. Apakah Anda siap berkorban untuk meraih kebahagiaan Anda? Terima kasih. Terima kasih.